Intro Mana yang Abdul puasa Asyura atau puasa Arafah? Hari Arafah lebih Abdul daripada hari Asyura memang hari Asyura memiliki keistimewaan namun hari Arafah lebih Abdul dari hari Asyura makanya kalau puasa Arafah berapa tahun? dua tahun dihapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang ada pun di puasa Asyura berapa? setahun saja setahun yang lalu diampuni dosa oleh Allah nah disitu ada hikmah yang terpendam, yang digali oleh para ulama jadi kenapa hari Arafah lebih Abdul dari hari Asyura dan kenapa saumnya lebih Abdul tentu saum Arafah saum Arafah sampai dua tahun ganjaran penghapusan dosanya maka hikmah dalam masalah ini bahwa yaum Asyura perhatikan jamaah mansubun ila Musa alaihis salam hari Asyura adalah hari yang disandarkan kepada Musa bukankah Musa dan umatnya juga berpuasa? naam ya sementara yaum Arafah mansubun ila ila Rasul s.a.w. sementara hari Arafah dinasabkan didisandarkan kepada Nabi s.a.w. dan hari Arafah termasuk hari kehususan bagi agama kita jamaah kenapa? ya buktinya di di hari Arafah hari Arafah itu hari saat itu disempurnakan agama kita betul tidak? sampai-sampai Umar bin Khattab itu ketika ditanya orang Yahudi bahwasannya di hari Arafah turun firman Allah al-yawma al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan kata orang Yahudi kalau itu ayat turun kepada kami Yahudi pas turun ayat itu kami jadikan di hari besar kata mereka karena ayat ini agung sekali disempurnakan agama bagi kita umat islam lalu kata Umar aku tahu itu turun di Arafah hari Jumat jadi peristiwa Arafah berkaitan dengan disempurnakannya agama pada jamaah adapun hari Asyura kenapa Nabi Musa berpuasa karena diselamatkan dari kejaran Fir'aun maka ni'mat agama lebih besar daripada ni'mat sekedar selamatnya jiwa ni'mat agama lebih besar disempurnakannya agama ni'mat lebih besar daripada sekedar diselamatkannya jiwa dan Musa kenapa puasa di hari Asyura karena diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun disitu hikmah yang terpendam pada jamaah makanya hari Asyura hari Arafah lebih abdol dari hari Asyura puasa Arafah lebih abdol dari puasa Asyura tapi bukan berarti meremehkan tidak hari Asyura hari yang agung hari yang mulia nah jadi jadi ni'mat agama lebih abdol lebih mulia daripada ni'mat badan karena ni'mat badan Allah beri semua orang kafir pun Allah selamatkan Allah sehatkan badannya mungkin orang kafir selamat orang muslim malah kena corona ni'mat badan Allah beri siapapun mau muslim mau kafir tapi ni'mat agama tidak Allah beri ketujui kepada orang yang memang Allah betul-betul cintai Allah hanya memberi hidayah kepada orang yang memang Allah sayangi Allah memberinya rahmat kepadanya taib terima kasih Terima kasih.